Hai sekarang kita bandingkan dengan yang menggunakan chipset Exynos ya konektor USB nya yang ini ya IFC 700 interface konektor 700 nah ini konektornya ya seolah-olah konektornya ini ada banyak ya di konektor S4 itu kalau kita hitung konektornya ada satu sampai 10 bener nggak konektor di USB itu ada satu sampai 10 ada D-min ada D-plus terus di sini ada sebuah tegangan V-bass terus di sini ada Hai V-baterai V-baterai itu ada 12 kenapa posisi ponsel Samsung itu saat kita pakai jik bisa masuk download mode dikarenakan mendapatkan sumber input dari V-baterai itu V-baterai ke sini masuk ke konektor itu fungsinya yang ini customer use kaki empat dan lima kalau untuk D-min dan D-plus itu untuk proses flashing atau pengiriman data dan penerimaan data jadi yang namanya flashing itu pasti lewat D-min dan D-plus bisa dipahami kalau yang ini ini untuk bagian jik download mode kan ada USB colok langsung masuk download mode itu dikarenakan V baterainya langsung masuk ke konektor USB terus ada lagi nanti kaki nomor enam tujuh Hai ini adalah MHL DM dan MHL DP kita lihat ini masuk kemana dan ini masuk kemana begitu kan yang atas dulu ya yang MU IC DM konektor Hai ini masuk ke sebuah filter Hai hanya input-output ya Coba kita cek lagi mundur disini kita trekking ini langsung masuk ke IC power pertama Max 77693 Oke saya gambarin ini ini masuk ke sebuah IC gaming dan D-plus ini masuk ke sebuah IC ini masuk ke sebuah IC power pertama ya PMU pertama Hai disini sekarang kita balik lagi biar kita nanti tahu fungsinya terus yang ini MHL DM MHL DM masih halaman sama nah disini melewati sebuah filter menjadi namanya MHL DM filter nah ini masuk ke IC U708 nah ini masuk ke IC U708 menghasilkan nah ini masuk ke-2 Ini namanya IC U-A-R-T UART UART Balik lagi Nah ini ya Balik lagi Nah disini ID nya Ada 2 Ada M-H-L-I-D sama M-U-I-C-I-I-D Ini gandengannya dengan ini M-H-L-I-D gandengannya dengan Ini Berarti sendiri-sendiri ya Ini ada Sebuah ID Berarti M-U-I-C-I-D Ini masuk kesini Gandengannya dengan M-U-I-C-I-D-min dan D-plus Kalau ini gandengannya dengan ini M-H-L-I-D Ini akan masuk kesini UART Ini untuk proses repair image Atau modem Ini untuk repair flash Flashing Saya dipahami gak? Ada gak yang pakai posisi ponsel saat repair image Meminta kabel U-A-R-T Sweet Ada kan? Berarti dia pakai yang ini Begitu Tapi kalau kita flashing Biasa Itu kita pakai yang ID Itu maksudnya Jadi I-C-U-I-R-T dengan Bagian D-M-U-I-D-plus adalah Berbeda Di sini Bisa dipahami gak? Yang ID Ini fungsinya untuk flashing Atau kita mau copy data Foto Kalau yang UART Ini khusus untuk repair image Nanti kalau kita repair image Dia suite Akan masuk Dan akan meminta Sebuah kabel UART Berarti pakainya yang ini Ini fungsinya yang untuk repair image Beda 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 Ini ada sebuah yang namanya kabel R-C R-C itu nanti kalau ada sebuah kabel R-C45 dengan R-C48 Saya dipahami? Berarti jalur UART itu ada di MHL USB Iya ada di MHL ya Ada di MHL Cuman yang USB ID ini langsung untuk bagian Flashy Gitu aja Bisa dipahami? Yang itu? Nah ini semuanya Dari yang namanya tegangan kerja Terus selain V-Batterai ya Kalau V-Batterai ini enggak V-Batterai ini kan cuman kapasitor Gak satu jalur dengan ini kan V-Bus MUIC Dan MHL ini semuanya akan diproteksi oleh sebuah di Dioda disini Untuk apa tujuannya? Untuk pengaman Gitu Nah Terus yang terakhir ada sebuah ground Di kaki nomor sem Sembilan Nah ini ground ini wajib ya Antara ground dengan V-Bus Ini harus ada V-Bus 5V Ini akan masuk kemana sebagai chargingnya? Coba kita cek V-Bus 5V akan ada yang masuk ke sini Melewati sebuah Apa ini? Transistor Transistor Biasa atau maswet? Biasa Biasa ya? Biasa Tapi ini beda Ada NPN dan P V-Bus input ini akan masuk ke sini Dan ada yang masuk ke sini Gitu Entah komponennya yang ini atau yang ini Bener gak? Kalau yang masuk ke sini Sebagai input Lalu akan A Output IC ini dapat bekerja apabila Mendapatkan Yaitu dari V-Bus intro Masih sama gak? Terus ada T Acok Ini istilahnya V-Bus intro Ini bagian V-Charge Detect Baru Output Sambil di sini bisa dipahami Output sebagai charging input 5V Coba ini masuk kemana? Ini masih sama alamannya ya Wireless Charging Suite Katanya Ini masih sama yang tadi kan? Nah Ini masuk ke sini Ada UART CP USB Suite Charging Masuk Awas ada sebuah di Dioda Masuk Sebagai charging input Outputnya Itu akan menjadi Charge Masuk Keluar menjadi V-Bus Ini akan dikelola Lalu akan V-Bus ini akan masuk kembali ke sini Keluarnya Menjadi V-Bus 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 ini akan masuk ke Konektor Baterai Kalau V-Bus Kemarin kan kita belajar V-Bus Keluar dari IC Power Pertama Ya ini IC Power Pertamanya Yaitu Mac 77693 Charging Mengisi Tapi Tidak Terisi di Baterai Ini masalahnya Power Sebelum Bantai Power Apa dulu yang dibantai Bagian Li Litan Li litannya Dulu diganti Siapa tahu Tidak bisa menghantarkan Arus dengan Baik Nah kan yang diisi Arus Bukan tegangan Benar gak Setelah ada arus Baru ada Tegangan Bisa dipahami gak Arus Muatan arus listrik Itu disebut dengan Tegangan Iya kan Kemarin kita sudah belajar kan Muatan arus listrik Itu disebut dengan Tegangan Awas hati-hati Kalau arusnya ini Tidak stabil Keluar untuk V-Bus Masuk ke sini Dan diberikan kepada Konektor baterai Atau baterai Maka arus Tidak akan mengisi Sebuah Baterai Bisa dipahami sampai disini Jadi input charging Input yang 5V Itu akan masuk Ke IC power pertama Dan akan Di outputkan Menjadi Charge LX Keluar Melewati sebuah lelitan Itu Akan masuk Ke bagian V Bat Masuk kembali Ke sini Dan akan Dikeluarkan Melalui V Bat Trey Imbasnya IC ini Kalau di charging Masuk Tapi gak ngisi-ngisi IC ini Atau Lilitannya ini Itu pasti Tapi sebelum ganti IC Lebih baik kita ganti Lita Nilainya harus sama nih 1,0 Micro Henry V-Bus Ini bukan hanya untuk Charging saja ya Tapi untuk Input Pegangan PMU Yang ke 2 Istilahnya Kayak SMB Cuma dia pakai Max Terus Apabila input Masuk Tapi output Tidak ada 0 Maka IC power ini Bermasalah Ganti IC powernya Tetap begitu Dan cuma 2 Bermasalahan Cuma gak masuk Sama Masuk Tapi gak isi Batre Tapi Saratnya bagian D-min Dan D-plus Harus Baik Nah ini loh D-min D-plus Masuknya Kesini Semua Tuh IM D-min M-U M-U I-C D-M Dan M-U I-C D-P Ya ini juga bisa menyebabkan Posisi ponsel Tidak bisa Mengisi Baterai Ngecas tapi Tidak mengisi Baterai Berarti kalau kita Ganti ini Ya memperbaiki bagian D-min dan D-plus Bisa dipahami gak D-min D-plus ini Untuk pengelolaan Datanya Yaitu Melewati Bagian AP D-min Dan AP D-plus Ini masuk kemana Ke CPU Pertama CPU Pertama Akan mengelola Bagian area IM MC Lera sangket Portnya Begitu Bener gak Kalau digambarkan Begini nanti CPU Pertama Ini kan masuk Sini ya Terus V-Bus Nanti akan Masuk ke Sebuah IC V-Bus 5V Masuk ke Sebuah IC Betulnya Seperti ini Disini nanti Ada sebuah Input Intruksi Terus Ada sebuah V-Charge V-Charge Detek Kan tadi Begitu Ini Inputnya Setelah Mendapatkan Ini Lalu Out Output Namanya V-Charge In Berubah Ini akan Masuk Kesini Nah Terus Ada sebuah V Lintar Ini menjadi V-Underscore Bar Ini akan Masuk Lagi Kesini Outputnya V-Charge V-Charge Baterai Ini adalah Connector Baterai Itu proses dari Yang menggunakan Exynos Kalau kita Kalau kita ukur Di sini Sudah ada 5V Ini bagus 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 Tapi kalau ini Kita ukur Tidak ada 5V Berarti kita Ngecek Disini ada Berarti Permasalahan Pada IC Ini Jangan Dibuang Kalau dibuang Maka Posisi Charging Tidak ada Gambar Petirnya Kan Nggak bisa Cetek Ada Intro Ini kan Dari AP Di sini Harus Gar Ganti Kalau kita Jambut Bisa Bisa Cuma Nggak ada Indikator Baterai Kalau Udah Mentok banget Nggak Tidak apa-apa lah Kalau nggak ada IC Tapi kalau masih berusaha Masih ada IC Mending Diganti Nah Masalahnya Di sini Kalau ini Tidak bisa Ngecas Nggak ada peringatan Cuma Kalau di bagian ini Antara ini Dengan Ini Ini bisa Menyebabkan Posisi Ngecas Masuk Tapi Nggak Isi Baterai Ganti dulu Lelekannya Sesuaikan Dengan Nilainya Kalau Diganti Lelekannya Tetap Berarti IC Pertama Yang bermasalah Karena Tegangan ini Juga akan Masuk Ke IC Power Ke Dua Ribet Rangiannya Banyak Exynos Abis itu Bagian D-min D-plus Ini kan Masuk Iya kan D-min D-plus Ini akan Keluar Shred Shred Ini positif Ini negatif Ini masuk Kemana Ke A V Ini Gulak Balik Begini Karena Mengelola Bagian Data Berarti Data Melewati PMU Per Tama Bukan Kedua AP Ini nanti Akan Mengelola Data Yang ada Di IM MC Dapat Ini prosesnya Dari Deming D-plus Sama Charging Jadi Walaupun Nanti Walaupun Ponsel ini Bisa kita Jumper Contohnya Dari Vibar Ini rusak Buang Ini Jumper Langsung Ke Vibar Yang ini Iya kan Dari Vibar Tracker Vibar Jumper Terus Ini Kasih Dutar Cuman Flashing Tidak Bisa Karena Ini Tidak Tidak Ada Masalahnya Cuman Itu Aje Dan Samsung Kalau Tidak Bisa Flashing Ya Mumet Mau Repair Imai Tidak Bisa Repair Baseband Tidak Bisa Karena Repair Imai Melalui Demi Dplus Terlebih Dan Dahulu Nah Nanti Di saat Posisi Dia mau Repair Imai Dia akan Pakai USB Yang Demi Dplus Set Didentifikasi Ternyata Dia Si AP Ini Harus Mendeteksi Bagian Modem Secara Otomatis Nanti Bagian CV Disuruh Bekerja Oleh Si AP Seret Dia mengisahkan AP Mana Ini Val Modem Yang Ya Kan Oke Sebentar Cuman Ini Ratingnya Harus Pakai UART AP Diperintahkan PMQ Yang Satu Ini Untuk Men Sweep Ke UART Akhirnya Ini Sweep Sret Ini Langsung Hubungannya Dengan CV Baru Grating Imai Disini Pus Hei Mana Imai Tadi Sudah Saya Suruh Buat Grating Modem Diberikan Kepada AP Sama AP Nanti Akan Disimpan Di IM Sama IM Nanti Akan Dicopy Ke LP DEM Melewati Sebuah AP Coba Begin Bulat Ya Proses Ini Karena Saat Kita Writing Imai Dengan Placing Itu Berbeda Ada Yang Tanyakan Tentang Charging Dan USB Di Exynos Ya Karena Di Bagian Samsung Apalagi Tab Apabila Battery ID Tidak Terdeteksi Oleh Si CPU Maka USB Nya Akan Acnow Recognized Coba Kita Cek Bagian Konektor Baterainya Karena Battery ID Itu Sangat Berfungsi Sekali Untuk Apa Untuk Mendeteksi Bahwa Keberadaan Battery Ada Atau Tidak Dianggap Oleh Si CPU Jadi CPU Menganggap Baterainya Ada Atau Tidak Melalui Jalur Baterai ID Apabila Baterai ID Tidak Terdeteksi Maka USB Tidak Terdeteksi Dianggap Si CPU Tidak Mendapatkan Input Tegangan Dari V 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 Di Sini Konektor Ada 4 ini akan masuk ke IC power pertama IC power pertama ini nanti akan mendeteksi keberadaan baterai ada atau tidak dan dia akan laporan kepada si CPU bahwa dianggap baterainya ada atau tidak makanya nanti IC power max 7769 ini juga bisa mengakibatkan baterainya tidak ada karena tidak bisa mendeteksi jalur BAT ID melalui VF itu adalah bagian baterai ID jadi kalau ganti ini ganti satu set USB ID charging langsung nanti ini kan bisa diulas coba kita bandingkan dengan yang menggunakan service manual disini ada skematik maunya yang SM apa yang baru aja SM apa N900 N900 mau yang N mau yang T mau yang J atau yang mau G atau seri A seri J J1 coba J100 aja ya nah nanti kalau di service manual seperti ini mau CPU nya apa aja disini kita cek terlebih dahulu cari yang bagian tegangan VBUS micro USB co metal disini ada petunjuk kalau ini langsung masuk ke CPU USB D-min positif dan ID dan VBUS ini nanti akan masuk ke IC power SM5504 ini adalah sebuah IC switching charging ini akan masuk ke IC CPU dan T pivot nah IC ini dapat menghasilkan tegangan VDD 1P8 ini tegangan kamera jadi IC ini sebuah switching charging dan juga sebagai regulator dia bisa menyampaikan D-min D-plus D-min D-plus langsung masuk ke CPU dia juga bisa mengelola D-min D-plus menjadi UART TX dan RE banyak coba SM5504 ini yang mana kita cek 5504 bisa enggak bisa si ada ya tapi di sini terus nyarinya eh lumayan susah hubungannya dengan apa ini USB USB berarti ini interface connector 400 search cuman dapat di sini enggak ada lagi ketik coba di sini V charge enter tidak dapat ketik V bus cuman kuncinya itu itu aja ya sini ada ada nah ini yang mana ini V bus bukan ya V charge coba masuk lagi nah di sini ada petunjuk nih service manual charging 4 sekuensi 5V kalau ini enggak ada cek USB cek dulu di USB harus ada 5V kalau 5V yes bagus lalu cek di kapasitor ini kalau di kapasitor ini enggak ada maksudnya ini replace U403 jika yes baterai is charging harus nge-charge kalau enggak ganti U401 nah berarti kita fokus yang mana ini ada 2 ya kalau 5V ini inputnya enggak masuk maka ganti ini tapi kalau bagus baterai harus nge-charge kalau enggak nge-charge berarti ganti ini berarti ada 2 ini bener enggak coba kita cek dulu U403 ini kita nah yang ini U403 yang ini kan U403 U403 ini USB ini akan masuk ke sini itu agar posisi USB D-min dan D-plus bisa bekerja berarti ini urusannya untuk bagian USB untuk pengiriman data berarti bukan untuk bagian charging coba yang lain U401 tadi ya U401 coba kita search U401 ini yang pakai service manual ini U401 berarti yang tadi PN IC coba yang chargingnya yang mana yang ini V-bus 5P0 OFP nah ini begini sebentar ini agak 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 lumayan agak jelimet pegangan pegangan ini asalnya dari U402 yang ini mana U402 tadi manual aja ya U402 tadi mana cacing cacing nah ini maksudnya begini tadi salah jadi posisi input V-bus yang ini yang mana tadi V-bus input yang ini ya ini akan masuk dan ini akan dihasilkan oleh IC ini menjadi V-bus output bisa dipahami gak ini masuk maka akan keluar kembali sebagai V-bus output gitu bisa dipahami gak kalau ini ini tidak keluar bisa gak kita jumper kesini kesini bisa tapi dengan posisi ini dibuang tapi tidak bisa flashing bisa dipahami karena ini ada D-min dan D-plus gitu V-bus ini masuk akan di outputkan oleh U403 dan ini akan masuk kembali ke IC power yang ini sebentar saya cari nah yang ini tuh V-bus 5P0 UFP sama gak untuk yang keluar dari V-bus sebentar saya cek VSS VSS driver ini adalah ground kemungkinan disini ada V-bus banyak kan berjajar ada bagian V-charge coba kita bandingkan dengan yang handphone lain tadi di U9300 namanya RAT nih keluarnya kan BAT ya MVBAT dan BAT coba kita cek disini tuh disini ada V-BAT ya cuman MVBAT nya gak ada kalau V-BAT driver ini untuk tegangan kerja ini V-BAT driver semua bagian SMPS ini outputnya pasti di area ini karena ini skematiknya gak lengkap berarti pengelolaan IC charging itu ada di U401 coba kita lihat U401 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 yang ini berarti ini adalah IC power U401 adalah IC power ini hanya untuk input dan output gitu kalau bagian charging tidak berfungsi kita cek output dari sini ada gak 5V bener gak karena dari konektor charging itu akan masuk ke sini sebagai V-Charge input ini akan mengelola menjadi output masuk ke IC ini baru sama dia dikelola antara char in dan char out berarti kerannya ada di sini makanya suruh ganti ini kan tadi kalau ini inputnya masuk outputnya gak ada ya ganti ini tapi kalau outputnya ada kita masuk ke U401 itu maksudnya bisa dipahami malah enak belajar seperti ini daripada lihat data sheet tapi kita harus paham dulu sistem kerjanya area mana bisa dipahami gak ini